Intro Ketenaran pendukuhan kiringan, kalurahan canden, kapanewan jetis, kabupaten Bantul sebagai desa penghasil produk jamu tradisional menarik perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk berkunjung dan melihat langsung bagaimana proses pembuatan jamu tradisional tersebut tak terkecuali Bupati Bantul Abdul Halimusli yang turut mencicipi jamu racikan empon-empon dan mencicipi langsung memakai tempurung kelapa melihat potensi yang ada, dalam kunjungannya kali ini pihaknya berkomitmen untuk memberikan pendampingan penuh kepada usaha jamu di desa wisata jamu kiringan bersama Kementerian Pertanian Selain terus mengembangkan inovasi kreatifitasnya agar lebih dikenal dan mampu memberikan kontribusi untuk perekonomian desa kiringan bakal dikembangkan sebagai desa wisata kebugaran sebuah atraksi wisata yang kini tengah banyak diminati oleh wisatawan mancanegara yang dilakukan langsung memberikan pendampingan cara membuat jamu gendong yang baik sehingga juga meningkatkan daya saing dan juga tentunya mendukung wisata kebugaran yang memang sekarang sedang menjadi prioritas atau pilihan turis untuk bisa mendapatkan wisata sambil mendapatkan kesehatan, kebugaran fisik dan mental jadi intinya adalah kami saling mendukung dan kami di bawah Kementerian Koordinator, PNK mendukung untuk Kabupaten Bantul, desa kiringan itu untuk terus berkembang sejak tahun 2016 setelah ditetapkan menjadi desa wisata jamu melalui ketersediaan jamu gendong yang bermanfaat berkasih dan betul ini merupakan sentra industri jamu rakyat yang sudah berkembang sejak puluhan mungkin ratusan tahun yang lalu sehingga penguatan jamu di Kabupaten Bantul ini telah kita tetapkan sebagai salah satu inovasi daerah melalui inovasi di jenis kesehatan namanya Seroja sehat, ekonomi kuat, karo jamu Seroja yang berhasil masuk 45 top inovasi nasional oleh karenanya kita semuanya berharap bahwa pengembangan jamu di Kabupaten Bantul tidak hanya untuk kepentingan peningkatan kesehatan saja tetapi juga ekonomi Desa wisata Kiringan telah dikenal sebagai desa penghasil produk jamu tradisional sejak turun-temurun hampir sebagian besar dijajakan dengan cara berkeliling menggunakan sepeda ondal atau digendong untuk mempermudah perolehan bahan baku warga memilih melakukan penanaman-tanaman obat di pekarangan rumah masing-masing seiring berjalannya waktu desa ini kini kian berkembang tak sekedar menjajakan jamu secara tradisional rajikan jamu yang disajikan telah diinovasikan dalam berbagai produk siap saji seperti selai, kapsul, minuman kalengan atau botol dan produk lainnya dengan melayani pemesanan jarak jauh melalui ekspedisi dari Bantu Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Pramwono Anissa Ningrum Adi TV Iko Pramwono Terima kasih atas